Saudara terdakwa, tadi kan saudara bilang ditelepon, Anda tenang dulu, tenang dulu ya, oke, tadi kan Anda bilang ditelepon oleh Verdi Sambo untuk mengaku, betul kan, kenapa saudara hampir harus ditelepon oleh Verdi Sambo? suruh mengaku, iya, kenapa, memangnya apa yang ditanyakan oleh penyidik sampai Anda tidak mau menjawab itu kenapa? saya takut lah Bapak Bapak gimana sih, takut apa? takut sama Bapak lah, takut sama Verdi Sambo? iyalah, sampai akhirnya Anda tidak mau menjawab? iya, Anda tetap pada skenario? iya sekuat itu, sesuai dengan nama saudara, sekuat itu janji saudara kepada Verdi Sambo? iya, saya takut sama Bapak, karena, oke pada saat itu, apakah saudara juga tahu bahwa saudara adalah orang terakhir yang tidak mengakui, yang lainnya daripada ngaku nih, betul Anda sudah diberitahukan oleh penyidik, sudah diberitahukan, dan tetap nggak ngaku, nggak ngaku, kuat banget ya, sesuai dengan namanya ya, memegang janji ya ya, intinya, saya menjadi orang jadi pengkhianat gitu aja Pak oh, tidak mau jadi pengkhianat? iya saudara kan juga tadi diperiksa ya, di provos ya di situ, saudara bilang katakan, baru menjelaskan tentang kejadian di Magelang betul dan sudah dipanggil oleh Verdi Sambo betul ini saya mau nanya proses pemeriksaannya, karena menurut saya tidak lazim apabila seorang pemeriksa langsung bertanya, coba ceritakan dari awal pasti dia akan punya dulu frame garis besarnya, ini peristiwa apa? apakah anda sempat ditanya oleh si pemeriksa itu? sebenarnya ada peristiwa apa sih? nggak mungkin karena langsung diperiksa coba jelaskan peristiwa di Magelang itu nggak logis semua dari kami ini pernah didik inilah pak, inilah bodohnya saya apa? jadinya karena yang saya tahu saya ribut sama Joswo kan di Magelang soal penembakan kan saya nggak nembak, nggak bunuh juga bukan, pada saat saudara diperiksa jadi saya ceritakan yang di Magelang bukan, pada saat saudara pertama kali diperiksa oleh provos itu pertanyaannya apa pertamanya kenapa saudara hadir di sini? ada peristiwa apa? kan nggak mungkin saudara tiba-tiba peristiwa di Magelang kayak gimana? jadi begini pak, pada saat saya kan belum pernah diperiksa dari dulu saya ditanyakan KTP alamat pertama saya suruh nulis tangan saya bilang saya nggak bisa nulis pak saya gituin loh kamu nulisan apa? saya sekolah SMA tulis pakai tangan saya nggak bisa pak, saya lagi kemetraan aku ngomong gitu terus ditulis sama pak polisi itu alamat rumah saya tolong ceritakan terus aku yang nanya pak ini ceritanya dari Magelang pak itu di Magelang ya udah cerita aja ditulis tuh sama orang itu sama polisi itu jadi pada saat dia baru tolong ceritakan saudara langsung berinisiatif ngomong cerita di Magelang iya, karena yang saya punya salah sama Joshua itu di Magelang gitu loh kalau soal tidur yang tiga kan saya salahnya apa loh tapi kan anda diperiksa karena ada korban yang meninggal bukan karena pengejaran anda dengan pisau di Magelang kan? iya, tapi di otak saya saya salah sama Joshua itu yang di Magelang ini kan saudara juga dateng kesana rombongan kan bukan saudara saja kan banyakan banyakan kan dengan Richard dengan Ricky ya kan loh kenapa anda hanya fokus sama diri anda sendiri padahal ini kan barengan semuanya bersama-sama peristiwa ini terjadi untuk beberapa orang bukan hanya untuk saudara sendiri betul tapi yang di otak saya itu saya salah sama Joshua itu yang di Magelang aja oke jadi pemeriksaannya pada saat itu tidak bertanya kah terkait dengan ada apa sih anda sampai di bau sini ada peristiwa apa ada nggak orang yang tertembak ada yang meninggal biasa tidak tahu tidak langsung dinanya dia bertanya langsung anda jawab tentang peristiwa di Magelang iya tanpa dia bertanya sebelumnya ya yang tadi KTP-KTP aja oke selamat menikmati